Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jakarta, Sabtu, 1 Maret 2014 Kampung Daerah Solusi Atasi Kebakaran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Kahya Purnama mengatakan Peristiwa kebakaran yang kerap terjadi di bukota Khususnya di daerah padat penduduk Banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik Lantaran, sambungan listrik oleh perusahaan listrik negara Atau yang disering sebut PLN Salah satu cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta Untuk mengatasi hal itu Ya, membangun kampung deret Dalam acara hut ke-95 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Atau Damkar dan PB DKI Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Kahya Purnama Didampingi Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta Sebejok, melakukan sukuran pemotongan nasi tumpang hut ke-95 Dinas Pemadam Kebakaran Dan PB DKI Jakarta di Kiracah, Jakarta Timur Sabtu 1 Maret 2014 yang lalu Sebelumnya dilakukan geladi bersih dalam acara hut ke-95 Dinas Damkar dan PB DKI Jakarta oleh Madani Kasudin Damkar dan PB Jakarta Selatan Diharapkan dengan pemukiman yang lebih serta dalam hut ke-95 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Damkar atau PB DKI Jakarta di Kiracah, Jakarta Timur Sabtu 1 Maret 2014 Hadir dalam acara ini Wali Kota Jakarta Selatan Samsudin Nur Pasudin Damkar, Jakarta Selatan Madani Tokoh Masyarakat dan Undangan 500 Setempat menyaksikan simulasi penunggalangan Cegah bencana kebakaran menggunakan peralatan baru pawang geni Dikatakan Basuki untuk menjegah kebakaran di pemukiman Kumuh PLN harus mengetikan penyambungan aliran listrik ke kawasan tersebut Wali Sambutan ini berkenankan saya mengajak saudara-saudara Untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT Karena atas rahmatnya kita dapat dipertemukan di acara hari pemadam kebakaran ke-95 Peringatan HUD pemadam kebakaran kali ini Yaitu ke-95 tahun 2014 Mengajak kita bersama untuk sadar Nah sebelumnya saya mau menyampaikan rasa bangga dan terima kasih Ini adalah yang kedua kali saya mengikuti HUD pemadam DKI Dan saya bisa melihat bagaimana dedikasi dari Bapak Ibu di pemadam Dan situasi kebakaran Kita menghadapi begitu banyak rumah-rumah kumuh Yang harusnya tidak diberikan aliran listrik oleh PLN Tetapi di lapangan diberikan Dan kita tidak bisa menjamin instalasi listrik di dalam Hampir semua kebakaran karena konsenting listrik Kita sudah minta pada PLN pencipan rumah Ini satu persoalan buat kita Karena kita tidak bisa mengontrol, mengatur PLN Yang monopoli di Indonesia Karena undang-undang Ini satu hal yang saya bisa mengerti Kebakaran-kebakaran akan terus terjadi di Jakarta Ini adalah kekurangan risiko kebakaran di antaranya Pertama Para bikma penyegaraan rakyat Berhasil untuk memprioritaskan Penyegaraan dasar kepada masyarakat Di antaranya pencegahan dan penang-urangan kebakaran Dengan mendepaskan Tindakan preventif dan eksponsi Tindakan preventif dari lain Mitigasi, penyeluhan, infeksi, pendekatan hukum Tersiap siagaan Serta pemberdayaan masyarakat Baik udah ya Kita memangnya sengaja mengangkat Pak Dubejo Yang memang asli orang Damkar Ini beliau ini orang lapangan ya Jadi harusnya beliau bisa mengerti Bisa mengerti kesulitan keluarga dari petugas Bisa mengerti kesulitan dari mana petugas di lapangan Karena beliau orang lapangan Langsung beliau itu kita harapkan Nah kita lagi berpikir bagaimana kesejahteraan-kesejahteraan dari para anggota ini Jadi kita harus pikirkan kebakaran dari kita lagi individu Nah ini kita lagi rancang susunnya Termasuk pensiun yang Sistim Baru kan D.I.S.U.B.O Jadi ini lagi berpikir rumah-rumah susun bagaimana untuk para petugas yang belum bisa beli rumah susun Jadi kita akan banyak membangun rumah-rumah susun terpadu yang kelompok lantai Di tengah-tengah kota Nah kita kemarin sudah evaluasi Gedung-gedung kami sudah bukan di kesejaan berangkat Kita membangun gedung waktu itu Jadi dia tidak akan teruskan Tapi yang sudah terlanjur ya sudah Jadi kita juga kasihan Ada orang-orang sudah 40 tahun 50 tahun teranggar bagaimana Nah kita bertahap Jadi kita tahap pertama Seluruh yang dijalan inspeksi sungai Wahduk Kita mau bersihkan dulu Bila ada pilihan Termasuk tadi baru ke lebih dalam Jadi kita ingin bisa bayangkan dari Mandarai Sampai ke Kluid Itu Masjidkanan Barat itu ada jalur inspeksi yang ada jalur hijaunya juga Jadi nyambung ya nanti yang bekas obat pisang itu nyambung sepanjang Jadi Jakarta itu didesain bagus Ini sungai, inspeksi, ada jalur hijaunya Nah itu akan kita lakukan Jadi kita harap kalau itu hilang Kebakaran pasti berkurang Sekarang juga ada berkurang banyak ya Tadi bisa jelaskan Berapa menurunan yang dibandingkan tahun sebelumnya Tadi tidak sampai 20% masih ya Ini sudah tidak menyambungkan lagi IMB di permukiman Kumuh itu memang tidak ada Tapi mereka Atau PT PLN menilai Ini adalah bagian dari pelayanan masyarakat Mantan Bupati Belitung Timur itu menghimbau Kepada warga untuk tidak membangun atap rumah yang bersentuhan Satu dengan lainnya Dan senantiasa agar peduli pemahaman kesadaran tinggi Terhadap dampak bahaya Kebakaran kapan saja bisa terjadi Tak diduga serta merugikan harta benda Maupun memakan korban jiwa manusia Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengupayakan Pemasangan hidra di kampung deret yang akan dibangun Kepala Dinas Damkar dan TB DKI Jakarta Menambahkan pihak ya terus melakukan pelatihan dan permendayaan masyarakat Hal ini untuk mengantisipasi dan penanganan awal Jika terjadi kebakaran Sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan mencegah kasus kebakaran Sehingga api tidak membesar dan merembet Memberdayakan masyarakat itu Salah satu cara untuk menutupi kekurangan personel Kami juga terus melatih belakar Atau barisan relawan kebakaran Yang ada dengan meningkatkan sumber daya manusia Berbagai tuntutan IPEC modern berkembang maju Saat ini ada 64 anggota belakar Yang ditempatkan di RW Rawan Kebakaran Ia menyebut Sepanjang 2014 Angka kebakaran di DKI Jakarta Mencapai 105 kasus Dari kejadian tersebut 10 korban jiwa tewas Dan 15 korban lainnya Mengalami luka-luka Kebakaran tersebut Menimbulkan kerugian materi Sebesar 19,337 miliar Rakaian hut ke-95 itu digelar Keluarga besar dinas memadam kebakaran Dan penanggulangan bencana Atau Damkar dan PB DKI Jakarta Maupun Damkar di lima wilayah kota Saat ditinggalkan basuki Cahaya Purnama Dengan berbagai acara Menarik diantaranya Tarik tambang Joget Poco-poco Dan bazar Makanan khas betawi Dan pengundian durspress Kameramen Nyanto TVNet Komifomas Jakarta Selatan Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!